Hai selamat malam teman-teman pengen ngobrol-ngobrol lagi Oh bercerita deh orang ngobrol-ngobrol Om Dewi kok mau nolok aja coba Hai pengen menerangkan tentang WIB itu apa sih kok Hai ada-ada nama-nama baru sebenarnya enggak nama baru cuma konsepnya konsep proses itu ya kayak CMYK sebenarnya orang bilang pas lihat hasilnya ya orang jarang ngerti kalau itu CMYK tapi sebenarnya itu konsepnya sama Hai sepertinya WIB itu Hai cuma artian dari white yellow the red blue cuma itu sebenarnya awalnya itu Hai saya tuh berangkat dari tujuan CMYK Hai karena awalnya tinta CMYK itu enggak pernah Hai jarang yang stabil saya punya inisiatif kan Hai bisa enggak ya Hai pinta solid itu dijadikan pinta proses perlu teman-teman ketahui Hai dalam dunia cetak saring itu kalau yang saya ketahui ya itu kita cuma bisa bermain satu solid Hai dua semi transparan ketika transparan nah solidnya itu apa solidnya itu seperti itu lho kalau kita main rasteran pakai 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 rubber itu biasanya kita main pinta solid kayak gitu terus yang namanya simulated itu itu biasanya dia semi transparan mungkin bisa juga bikin solid juga cuma mungkin nanti si warnanya tadi enggak bisa enggak bisa enggak bisa apa ngeblend ya dia berdiri sendiri-sendiri cuma kadang-kadang kan kita kalau mau ngejar warna orang sekarang kadang-kadang kadang kuning tumpuan sama merah Hai makanya dari itu kan Hai benar-benar Hai terus ketiga proses kalau proses biasanya yang sering kita dengar itu adalah CMYK itu proses Hai begitu Oh ya kembali lagi ke konsep WIRB WIRB itu sebenarnya kan cuma gabungan antara konsep simulated secara pecahan sama konsep CMYK secara prosesnya jadi dari sisi pecahan sih kita enggak pakai blok-blokan ya kita pakai rasteran jadi gimana caranya kita ngambil under base itu biar bisa sempurna membentuk gambar dan nanti habis itu dimasukkan tinta proses sehingga gambar itu bisa lebih padat lebih berdimensi terus dari sisi angle Hai itu kita enggak pakai yang enggak CMYK kalau enggak CMYK itu berapa itu yang bisa membentuk kayak apa namanya Hai kayak kalau orang yang sudah sekolah biasanya apa itu namanya ruset kayak gitu loh Hai yang dia dimulir jadi rasternya kalau tadi jumpuk sian majinta yellow itu jadi kayak kembang-kembang gitu nah sedangkan kalau konsep WIRB itu engganya dibikin sama biar dia menyamarkan bahwa bahwa itu kayak CMYK kalau aku sih senangnya tak bikin enggak sama saya apa ya aku kenal teknik angle yang macam-macam itu yang ruset itu di dunia percetakan percetakan kertas ya kalau kita ambil percantalah ngambil cetakan kertas yang offset itu kita Hai pakai loop kaca pembesar nah dia kan Hai si dadat tadi kan membentuk pola kayak bulat deh kayak apa kayak kembang-kembang itu itu kalau di kelas biasanya CMYK pakai itu cuma kalau aku secara pribadi enggak senang soalnya malah terkesan kayak kaya koyok cetakan kertas kaya jadi coba kalau ada hujan Oke di tersebut sedikit ya Nah nanti takasih videonya pas awal-awal aku pakai WIRB itu ya Hai Mungkin ini start dulu karena hujan aku pakai Hai aku pakai dalam volume jadi enggak kedengaran langsung ke videonya aja prosesnya pas pertama kali nyoba-nyoba itu nanti kita masuk ke sistem nanti hai 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 Wow mantap Mantap boy Okay Now it's going to start to dance Davies Boas 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 Terima kasih sudah menonton!